Intro Shalom dan salam sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini berjudul Allah atau Mamon Dari seri pelajaran sekolah sabat sepanjang kuartal ini Yang berjudul pendata layanan dengan judul kecil motivasi hati Dan pada saat ini dari Taman Situ Lembang saya akan bacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 9-11 Dikatakan demikian Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak Tren yang terlihat dalam pelajaran sekolah sabat 3 pekan ini adalah apa Penulis ingin menyampaikan pelajaran pertelainan dari sisi topikal Dimana dia mengutip atau mengambil banyak ayat dari perjalanan lama, perjalanan baru Dan kali ini dari tulisan Rasul Paulus Mengenai atau mendukung Dia punya pelajaran Dan kenapa sampai judulnya Allah atau Mamon? Saudara-saudaraku, kalimat Allah atau Mamon ini menandakan apakah saya akan memilih pencipta saya Ataupun, dewa yang boleh jadi mempengaruhi koronan saya selama saya di dunia ini Kalimat pertama dikatakan bahwa Allah tidak memboroskan kata-kata menjelaskan pandangannya terhadap obsesi yang berlebihan terhadap uang dan hal-hal materi Kenapa saudara? Karena sekarang ini banyak orang kembali hanya berfokus kepada harta dan materi Bahkan paragraf kedua pembukaan hari sabat dikatakan Melayani Allah dan melayani uang merupakan tindakan saling eksklusif Itu salah satu atau yang lain Dikenal dengan nama Allah atau Mamon Kenapa? Banyak orang menipu diri sendiri Banyak orang mengorbankan segala hal Banyak orang membuat segala sesuatu hanya untuk apa? Hanya untuk uang Dengan alasan mereka menikuti siapa? Allah Namun Allah mengatakan kita harus membuat apa? Pilihan Dan selakin lama kita membuat pilihan maka kita akan semakin ragu-ragu Semakin lama kita menundah maka pegangan kita akan iman akan semakin lemah Dan cinta akan uang dan pegangan kita akan uang akan semakin kuat Itu sebabnya pelajaran sekolah sabat pada pekan ini pada hari di minggu dibuka Agar kita diingatkan kembali bahwa Allah adalah apa? Sang pencipta atau Kristus sang pencipta Kenapa? Karena Kristus lah yang membentangkan langit di pembukaan Kristus lah yang apa? Yang meletakkan dasar Dan tangannya lah yang menggantungkan segala dunia ini di angkasa Dan yang membentuk segala bunga di padang Artinya apa? Dunia ini merupakan milik Kristus Alam semesta merupakan milik Kristus Namun ketika kita diberikan kepercayaan untuk mengelolahnya yang dikenal dengan nama apa? Penata layanan Kenapa kita fokusnya berubah-ubah Paragraf keempat hari minggu mengatakan Allah menciptakan dunia materi Dan dia ingin umatnya menikmati buah dan keuntungan dari dunia ini juga Dan haruslah engkau orang lewi dan orang asing yang di tengah-tengah bersukaria Karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allah kepadamu Kepada seisi rumahmu Rumahmu Artinya apa? Allah mempercayakan segera sesuatu kepada kita semua Bahkan dikatakan dalam konteks ini Hai orang lewi Hai para imam Bahkan dikatakan Semuanya haruslah kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan Kenapa? Karena ayat hafalan mengatakan Hanya dia yang ditinggikan Siapa? Anak manusia tersebut Siapa dia? Yesus Kristus Bahkan hari Senin dikatakan apa? Judulnya Anak Allah atau anak manusia Saya akan bacakan Paragraf pertama hari Senin dikatakan Sebagai orang Kristen Kita percaya bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah Dan sepenuhnya manusia Kesatuan dari keilahian kemanusiaan ini Membuat perspektifnya unik untuk apa yang penting di bumi Dan yang penting untuk selama-lamanya Bahwa kita tidak dapat memahami bagaimana Dia dapat memiliki sifat ilahi manusia Tidak menjadakan kebenaran ini Lebih dari kurangnya pemahaman Seseorang tentang aerodinamis Dan menjawabkan pesawat tidak terbang Dikatakan apa? Dialah Allah Dialah manusia Bahkan dikatakan Salah satu alasan yang sedang kemudian ini Untuk menunjukkan kepada kita Betapa kasihnya Betapa pedulinya Allah kepada kita Betapa inginnya Agar kita Selamat semua Bahkan setan yang mencoba-coba kita Memisahkan kita Bahkan Menelantarkan kita Dia katakan apa? Di saya akan datang Untuk Menjadi Penebus kita semua Ada pertanyaan dikatakan Sudara boleh lihat Kisah orang muda yang kaya Pada Pelajaran hari Senin Ketika dia sudah menuruti Semua firman Tuhan Semua sepuluh hukum Dia sudah mengikuti Hal-hal yang sifatnya legalis Hal-hal yang sifatnya hukum Yesus katakan terakhir Jual hartamu Dan bagikan kepada orang miskin Sudara lihat Orang kaya Yang tertulis dalam Matius pasal 19 Ayat 16-22 Mengatakan Dia menangis Dia sedih Dia tinggalkan siapa? Yesus kenapa? Karena dia belum bisa Melepaskan harta duniawi Itu sebabnya Kita pun dialegorikan Seperti itu Namun ingat Pelajaran hari Selasa Mengatakan Krisus yang penebus Hargamu Harga saya Harga kita Telah dibayar mahal Utangmu Utang saya Utang kita Telah dilunaskan Dengan apa? Dengan kematian siapa? Kematian Yesus Bahkan pada paragraf kedua Hari Selasa Saya akan bacakan dengan cepat Dikatakan Kasih Allah Bagi kita Menggerakkan rencana penebusan Yesus lah yang menjadi jaminan Bagi kita Artinya apa? Ketika kita Masuk dalam area Merah Area bahaya Maka Yesus katakan kepada Bapak Bapak hukumku yang dilanggar Bapak Peraturanku yang dilanggar Aku akan mati Menggantikan Mereka Yang dikenal dengan apa? Rencana keselamatan Yang sudah dimulai Sebelum penciptaan Itu sebabnya Penulis pelajaran Mengatakan Bahwa Kita semua Dalam Bahaya Sebabnya Kenapa? Karena Bahaya tersebut Mengintai kita Namun ketika Yesus Tersalib di kayu salib Dan dia mengatakan kalimat Iris dan Atau Sudah selesai Ini merupakan Pernyataan resminya Mengatakan Bahwa misi telah selesai Dan utang dibayar Lunas Dan judul sekolah sahabat Mengatakan Kristus yang penelus Pada hari selesai Telah selesai Lalu apa lagi? Ketika kita telah ditebus Maka ingat Satu statement yang ada Pada perjalanan hari Rabu Allah yang cemburu Kenapa sampai Allah cemburu? Statement ini Agak sedikit Membuat kita berpikir Kenapa sampai Dikatakan Allah cemburu? Kalimat cemburu disini Bukan mengarah Kepada Cemburu yang negatif Sudara masih ingat Dalam bahasa Inggris Ada dua kalimat Atau bahkan Lebih kalimat cemburu Yang pertama Jealous Yang kedua Envy Satu positif Satu negatif Namun kalimat Allah cemburu disini Lebih mengarah Kepada hal yang positif Dimana Sangking besarnya Dia mengasihi manusia Sangking sayangnya Dia kepada manusia Bahkan rela mengorbankan Nyawa putra tunggalnya Maka dia mau Kalau boleh kiranya Bahkan manusia Akan mengikut dia Manusia akan mengasihi dia Bahkan manusia Bisa memahami Cara dia bertindak Paragraf Kedua hari Rabu dikatakan Tidak mungkin bagi pikiran manusia Yang terbatas Untuk memahami Sepenuhnya karakter Atau pekerjaan Dari dia yang tidak terbatas Kepada intelekti Yang paling tajam pun Kepada pikiran yang terkuat pun Dan perpendidikan tinggi Kita tidak akan Memahami pikiran manusia Kenapa? Karena Allah Sudah mempunyai apa? Mempunyai visi Dan misi Untuk hal tersebut Bahkan dalam keluaran 34 dan 14 Dikatakan Allah yang dicemburu Mempunyai makna Adalah ketika alam Ketika manusia Diberikan akal budi Hikmat Maka kita bebas untuk memilih Namun dia sangat Berharap Bahkan membuat segala sesuatu Agar kita mengasihi dia Kenapa? Karena dialah Pemilik sejati kita Pada pelajaran hari Kamis Kepemilikan sejati manusia Hanya kepada Allah saja Bahkan dikatakan Pada pembukaan hari Kamis Kita milik Allah Baik melalui penciptaan Dan melalui penembusan Dan bukan hanya Kita milik Allah Tapi semua harta kita juga milik siapa? Milik Allah Itu sebabnya Ketika semua milik Allah Maka kita tidak ada apa-apa lagi Dikatakan Paragraf keempat Segala satu milik Allah Dan manusia hanya apa? Menjadi penata layanan Ketika manusia menjadi penata layanan Mari kita setia dalam apa-apa? Dalam penata layanan tersebut Setia dalam hal yang kecil Kenapa? Karena Allah mengatakan Allah sangat mengasihi Kita semua Dan dia mempercayakan Semua di dunia ini Kepada kita semua Ingat Egosentrisnya di bagian kita Tamak menjadi bagian kita Keserakaan menjadi bagian kita Namun Allah katakan Ketika kamu Berasa menjadi penata layanan yang setia Maka kamu akan menggunakan Harta materi Atau apapun yang kamu miliki Hanya untuk kemuliaan Tuhan Satu statement terakhir Saya akan bacakan Pada pelajaran hari Jumat Paragraf pertama Bagian B Allah mengesahkan peran baru mereka Dan mengajarkan mereka Tentang tanggung jawab mereka Merawat taman edit Akan memberikan arti Dan membawa kebahagiaan Kepada keluarga yang baru Ini kepada Adam dan Hawa Demikian juga dengan kita Allah memberikan kepada kita Tanggung jawab Untuk menjadi penata layanan yang setia Sehingga kita semua Akan boleh Menyampingkan mamon Dan hanya menurut Allah Tuhan berkati kita Amen Kita selalu berdoa Tuhan Bapak di sorga Terima kasih Karena pelajaran yang indah Kami berfokus Hanya untuk mengikuti Allah Bukan mamon Dan ajari kami Tuhan Untuk bisa setia kepadamu Berkati hambamu Berkati sahabat kami tempat ini Dan khususnya para pemirsa Dimanapun mereka berada Terpuji nama Tuhan Dan berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!